Nah, akibatnya apa Bapak-Ibu? Dari pembelajaran yang berkutat pada paradigma lama di mana Bapak-Ibu buru kita di sekolah terkadang masih sangat senang menggunakan metode cerama, metode yang sifatnya masih seperti dari dulu, tidak ada perubahan, ternyata itu yang menjadi faktor penentu rendahnya penguasaan konsep di kalangan anak diri kita. Dan penguasaan konsep yang rendah itu tentu berimplikasi daripada rendahnya hasil belajar. Dan ini yang terjadi, ini pula yang menjadi penyumbang utama mengapa di kalangan peserta diri kita masih sangat banyak terjadi yang namanya miskonsepsi. Nah, Bapak-Ibu, miskonsepsi ini nanti akan kita bahas lebih jauh seperti apa sebetulnya dan bagaimana cara melacaknya serta bagaimana cara mencegah dan mengantisipasi atau mengobati yang terjadinya namanya miskonsepsi di kalangan peserta diri. Lalu, saya lanjut Bapak-Ibu, tadi juga telah saya singgung bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kenapa kualitas pembelajaran kita rendah di kalangan para peserta diri, karena itu tadi. Ada miskonsepsi yang sangat santer terjadi di kalangan peserta diri, dan beberapa penelitian terakhir justru bukan hanya kalangan peserta diri saja yang mengalami miskonsepsi. Dari kalangan guru pun, Bapak-Ibu juga sudah sering mengalami yang namanya miskonsepsi. Cuma barangkali kita tidak pernah menyadari, sehingga terkadang hal yang seperti itu menjadi lalai dalam perhatian kita dalam memberikan pembelajaran ke peserta diri. Nah, di antara kita mungkin ada yang bertanya, seperti apa yang dikatakan sebagai miskonsepsi itu, Bapak-Ibu? Jadi, miskonsepsi itu adalah sebuah konsep, sebuah konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh para ahli atau para pakar. Jadi, katakanlah misalkan seorang siswa ketika belajar, meyakini tentang suatu konsep, tetapi ternyata keyakinan konsep yang dikatakannya bahwa itu benar, ternyata sangat berbeda dengan konsep yang disepakati oleh para ahli. Nah, itu disebut dengan nama miskonsepsi. Jadi, miskonsepsi itu adalah suatu pengertian yang dimiliki oleh seseorang, tetapi ketika pengertian itu kita hendak bandingkan dengan pengertian yang disepakati oleh para pakar, ternyata ada perbedaan. Nah, mungkin di antara kita ada mengatakan bahwa kalau begitu, miskonsepsi itu tidak bagus. Nah, sebentar akan kita lihat lebih jauh, karena ternyata beberapa ahli juga tidak sepenuhnya menyalahkan yang namanya miskonsepsi, karena sebetulnya miskonsepsi itu secara tinjauan filosofis ada juga benarnya, Bapak Ibu. Ada juga benarnya. Dan ini nanti sebentar akan kita kupas lebih jauh. Nah, terus yang kedua, apakah penyebab dari miskonsepsi itu? Nah, beberapa pakar menyebutkan bahwa miskonsepsi itu sangat banyak memang sumbernya, Bapak Ibu. Bisa juga timbul dari siswa itu sendiri, bisa juga siswa mengalami miskonsepsi memang karena dari gurunya, bisa juga mengalami miskonsepsi karena faktor dari hukum-hukum yang dia gunakan, atau bahkan juga dia mengalami miskonsepsi dari peserta didiknya itu sendiri. Jadi, ada pemahaman awal yang memang tidak bisa berubah meskipun dia diajar atau dia diberikan pengetahuan-pengetahuan yang berulang-ulang kali dari gurunya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi atau mengidentifikasi yang namanya miskonsepsi? Nah, tentu saja ini akan berkembang lebih jauh karena sebetulnya miskonsepsi itu sangat mudah kita lihat, terutama kita sebagai guru ketika mengajar di kelas, kita bisa mengetahui miskonsepsi pada anak didik kita hanya dengan melakukan tanya-jawab, hanya dengan melakukan wawancara dari orang per orang, atau bisa juga kita kalau ingin menjaring data lebih akurat, kita bisa menggunakan tes diagnostik Bapak Ibu. Jadi, salah satu tes untuk menjaring siswa kita mengalami miskonsepsi, kebetulan saya pernah mencobanya ini, ada suatu metode yang kita beri nama metode CRI, Certainty Responsive Index. Jadi, bagaimana cara kita untuk mendeteksi yang namanya miskonsepsi dengan memberikan pertanyaan berupa soal, kemudian soal itu dijawab oleh para siswa kita, dan siswa diminta untuk menyertakan sejauh mana tingkat keyakinan pada soal yang dia jawab itu. Nah, ketika misalkan siswa kita menjawab soalnya benar, dan dia yakin benar, berarti siswa itu konsepnya bagus. Tetapi jika siswa itu ternyata menjawabnya salah, dan dia yakin bahwa yang dia jawab itu adalah benar, nah ini disebut dengan nama miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi, miskonsepsi itu adalah konsep yang dimiliki siswa, dia meyakini bahwa jawabannya benar, tetapi ternyata sebetulnya jawabannya itu salah. Begitu. Nah, yang berikut bagaimana cara mengantasi miskonsepsi? Nah, saya di sini mencoba memberikan salah satu solusi bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengalami miskonsepsi itu adalah mencoba memilih satu model pembelajaran yang sesuai, yang bisa mereduksi, atau mengatasi, atau mengurangi yang namanya miskonsepsi. Nah, pembelajaran yang saya maksudkan di sini, sebagaimana dengan judul yang saya paparkan kepada Bapak Ibu adalah Pembelajaran Discovery Inquiry. Dan saya yakin di antara kita akan banyak yang bertanya, seperti apa itu model pembelajaran Discovery Inquiry, sehingga saya pilih sebagai salah satu alternatif model pembelajaran yang bisa digunakan untuk mereduksi yang namanya miskonsepsi di kalangan peserta ini. Nah, Bapak Ibu saya lanjut. Model pembelajaran Discovery Inquiry ini sebetulnya adalah sebuah model pembelajaran pengembangan. Karena beberapa pakar, beberapa pakar itu sebetulnya dia membedakan, Bapak Ibu ini ada saya punya buku, buku ini dikaren oleh Bruce Joyce, Marzawil, dan Emily Calhoun, itu membedakan bahwa Discovery Inquiry itu adalah sebuah model pembelajaran tersendiri, Bapak Ibu. Jadi ada memang model pembelajaran Discovery tersendiri, kemudian ada model pembelajaran Inquiry tersendiri. Nah, kenapa saya menyatukan seperti ini? Karena saya melihat bahwa pada prinsipnya Discovery, Inquiry itu memiliki banyak persamaan-persamaan. Discovery, jika kita lihat dari segi tata bahasa, itu berarti penemuan, penemuan, atau menemukan sesuatu yang baru. Sementara Inquiry, Inquiry itu adalah penyelidikan, jadi latihan penyelidikan. Nah, sehingga kalau misalkan kedua kata ini kita gabung dengan nama model pembelajaran Discovery Inquiry, itu berarti adalah sebuah model pembelajaran yang mencoba mengaktifkan siswa dengan cara melakukan penyelidikan-penyelidikan. Nah, akibat dari melakukan penyelidikan itu, sehingga dia akan menemukan sebuah konsep tersendiri, sehingga apa yang ditemukannya itu akan menjadi pegangan bahwa itulah konsep yang diakininya benar. Seperti itu, Bapak-Ibu, inti daripada model pembelajaran Discovery Inquiry. Nah, lahirnya model pembelajaran Discovery Inquiry itu memang dia tidak lepas dari beberapa landasan yang menyertai-penyelidikan. Apakah ditinjau dari landasan filosofis, dari landasan psikologis, maupun landasan teori belajar. Mungkin secara ringkas saya ingin sedikit mengulas ini, Bapak-Ibu. Kalau landasan filosofis dari sisi humanism, itu menganggap bahwa model pembelajaran Discovery Inquiry itu, dia mencoba mendudukkan peserta didik sebagaimana manusia yang hutuh. Artinya, model ini memberikan penghargaan yang begitu tinggi kepada peserta didik, karena dia dianggap sebagai seorang personal yang tentu saja diberikan kelebasan untuk bisa belajar secara mandiri. Jadi, Discovery Inquiry itu adalah benar-benar memberikan ruang kepada peserta didik untuk memiliki kreatifitas sendiri, mencari jawaban sendiri, sehingga jawaban yang ditemukan itu akan menjadi bekal bagi dirinya. Jadi, Bapak-Ibu, ini ada satu hal yang perlu kita pahami bahwa keberadaan guru, keberadaan kita sebagai pendidik jika menerapkan model pembelajaran ini adalah hanya sebatas mediator atau hanya sebatas fasilitator. Guru dalam konsep model pembelajaran Discovery Inquiry ini tidak boleh terlalu jauh memberikan intervensi, Bapak-Ibu. Jadi, tidak disamakan dengan model-model pembelajaran yang lain, bahwa ketika ada konsep, maka sedemikian rupa kita langsung memberikan teori atau konsep sebagai anak itu tahu. Tidak, seperti itu modelnya. Jadi, Discovery Inquiry ini adalah guru harus tidak serta-merta memberikan semua pengetahuannya kepada peserta didik. Tetapi, membiarkan peserta didik untuk mencari sendiri, menemukan sendiri, sehingga dengan melakukan pengalaman-pengalaman pencarian sendiri itu akan membuat dia lebih memahami dan lebih mengerti tentang suatu konsep. Di sini, pokok perbedaan antara model ini dengan model-model pembelajaran yang lain. Nah, kemudian landasan secara progresifism, Bapak-Ibu, itu bahwa model ini memandang bahwa siswa itu harus diberikan keluluasan untuk menerapkan ruang ingin tahunya. Jadi, curiosity-nya siswa harus diberikan lebih luas. Artinya, seperti tadi, ibu guru, Bapak guru tidak boleh terlalu jauh memberikan tendensi kepada peserta didik. Benar-benar, siswa kita diberikan kelulusan untuk meningkatkan sendiri kreatifitasnya, mencari sendiri caranya, sehingga dia bisa memiliki konsep yang tidak diberikan serta-merta oleh gurunya di kelas. Seperti itu yang disebut dengan nama landasan progresifism. Kemudian, model pembelajaran discovery inquiry ini kenapa didasarkan juga pada landasan konstruktifism, Bapak-Ibu, karena sebagaimana kita ketahui, peletak dasar daripada teori konstruktifism dalam pendidikan itu adalah JNPAC, itu menganggap bahwa sebetulnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu ada karena proses konstruktifism. Ada proses mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang ada. Jadi ketika peserta didik memperoleh informasi apakah dari gurunya, atau dari buku yang dia baca, atau dari pengalaman di sekitarnya, maka tidak serta-merta konsep atau informasi yang ada itu serta-merta langsung masuk ke dalam pikirannya para siswa kita. Tetapi itu mengalami proses, mengkonstruksi, menurut istilahnya JNPAC, itu harus melalui dua tahap, Bapak-Ibu. Jadi ada yang namanya tahap asimilasi dan ada yang namanya tahap akomodasi. Mungkin sebentar pada diskusi kita lebih jauh, akan kita bisa kembangkan lebih jauh tentang tahap-tahapan dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan menggunakan konsepnya JNPAC. Lalu saya lanjut, Bapak-Ibu, untuk landasan psikologis. Mengapa model pembelajaran diskopri-inquiry ini masuk dalam aliran psikologi kognitif? Nah, tadi juga telah saya jelaskan bahwa ini sebetulnya ada kaitan dengan pandangan filosofis tentang konstruktivism. Yaitu bahwa secara psikologis, suatu pengetahuan itu akan dibangun dengan mengandalkan konsep kognitif kita. Jadi para pakar pendidikan, Bapak-Ibu, itu menganggap bahwa seperti ini sebetulnya. Ketika kita hendak mempelajari sesuatu, ketika hendak kita ingin menguasai suatu materi misalnya, maka sebetulnya di dalam otak kita itu, dalam struktur kognitif kita itu, sebetulnya sudah ada ilmu-ilmu awal, sudah ada pengetahuan-pengetahuan awal. Nah, ketika ada informasi yang masuk, maka tidak serta-merta otak kita itu menerima. Nah, tetapi dia akan melakukan proses seleksi apakah informasi yang baru datang itu, itu relevan dengan informasi awal yang sudah ada memang sebelumnya. Nah, ketika misalkan sudah dia relevan, berarti dengan sendirinya ilmu baru atau informasi baru itu akan menambah dan memperkuat konsep-konsep awal yang sudah memang ada dalam struktur kognitif kita. Tetapi, akan menjadi pertanyaan besar ketika misalkan yang baru itu datang, ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Nah, disinilah akan terjadi... Ternyata yang sudah ada dalam struktur kognitif kita. 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 selamat menikmati 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 laptopnya baru si Greeny sekarang mah ganti si Red si Redi apa si Redi si Redi iya si Greeny nya kemana cari-cari nama dekrisna enggak ada di daftar adil Oh iya ini masalahnya dipada Tidak apa yang ada di takti Vika mandi dulu enggak tadi kayaknya belum mandi jadi gangguan semua yuk siap-siap tanggal 2 cuma waktunya tabrakan siapa ya tanggal tanggal 1 berangkat jangan ribut pikat jangan ribut lembah siap ternyata oleh semua siap-siap siap wajah silahkan wajah gimana sehat Halo Pak Basman masih belum konek baik Bapak Ibu Pak Basman sudah bisa konek kita mulai lagi ya oke baik silahkan ya Vika oke kita mulai lagi mulai lagi lanjut semangat dari awal dari awal kapan nangis ngeri kerjain kerjain saya ini akan Bapak dilanjut Bapak baik Bapak Ibu yang saya remati malam ini masih sangat bersemangat sebentar kita buka ruang diskusi tapi saya selesaikan dulu beberapa slide lagi Bapak Ibu jadi kita masuk sekarang di masih di landasan teori di landasan teori tentang model diskapain hari ini diantara kita mungkin ada yang berpikir sebetulnya hakikat daripada model pembelajaran itu seperti apa Bapak Ibu memang diantara kita kadang masih sangat susah dibedakan dimana bedanya model dimana bedanya pendekatan strategi itu apa metode itu apa nah mungkin secara ringkas saya hanya sedikit mengulas tentang model tentang model jadi model itu Bapak Ibu adalah dia sifatnya menyeluruh artinya dia menghimpun dia menghimpun seluruh pendekatan strategi metode teknik maupun taktik pembelajaran jadi ketika Bapak Ibu hendak mengajar maka tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah pendekatan apa dulu yang akan kita gunakan para pakar membagi bahwa sebetulnya pendekatan pembelajaran itu hanya dua Bapak Ibu hanya dua yaitu apa namanya student center approach pendekatan yang berpusat pembelajaran yang berpusat kepada siswa kemudian teacher center approach jadi pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada guru nah akhir-akhir ini kita sangat disuruh atau sangat dianjurkan untuk menggunakan model pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa karena dianggap bahwa sudah saatnya sekarang untuk siswa kita berikan kebebasan sehingga dia bisa melakukan pembelajaran aktif karena dia sendiri yang membuat dirinya bisa berkembang lebih jauh tanpa guru lagi yang mendominasi pembelajaran dari awal sampai akhir Bapak Ibu jadi nanti kita akan coba diskusi lebih banyak tentang dimana perannya strategi dimana perannya metode dimana perannya teknik pembelajaran nah saya lanjut di discovery inquiry sebagai model pembelajaran juga tadi pada pertemuan-pertemuan awal telah saya singgung ini kenapa para ahli kenapa para ahli menjadikan discovery inquiry sebagai model karena dilihat bahwa discovery inquiry itu memang memenuhi syarat untuk dipandang sebagai sebuah model nah syarat apa yang harus dimiliki sebuah pembelajaran sehingga dikatakan sebagai sebuah model paling tidak ada ada lima Bapak Ibu ada lima pokok ada lima komponen yang harus dimiliki ketika model itu pembelajaran itu kita katakan sebagai sebuah model yang pertama harus ada sintaks Bapak Ibu harus ada sintaks sintaks itu adalah urutan-urutan atau langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan secara runtut jadi tidak boleh berubah-ubah tidak boleh apa namanya tidak boleh diselang-seling sintaks tahap satu baru langsung ke tahap lima baru kembali ke tahap dua tidak seperti itu Bapak Ibu jadi sintaks dalam sebuah model pembelajaran itu adalah sesuatu pola pembelajaran yang runtut tahapan-tahapan yang runtut dari awal sampai akhir harus melewati itu nah discovery inquiry memiliki sintaks pembelajaran yang memang menurut para ahli telah memiliki langkah-langkah atau tahap-tahap tertentu nanti sebentar kita lihat seperti apa sintaksnya kemudian yang kedua discovery inquiry itu dipandang sebagai model karena dia memiliki yang namanya sistem sosial Bapak Ibu ada sistem sosial ada interaksi antara guru antara siswa antara siswa dengan siswa lain jadi tidak akan ada model pembelajaran ketika tidak ada interaksi seperti itu Bapak Ibu tidak akan ada yang namanya model pembelajaran ketika tidak ada interaksi antara siswa dengan siswa atau antara guru dengan siswa seperti itu kemudian komponen yang ketiga dalam discovery inquiry itu ada prinsip reaksi ada prinsip reaksi jadi prinsip reaksi itu adalah ada ada apa namanya ada hubungan atau ada interaksi yang terjadi dalam pembelajaran katakanlah misalkan siswa dalam mempelajari sesuatu konsep tentu dia harus memiliki buku dia harus membaca modul dia harus mengerjakan LKS dia harus bersentuhan dengan alat-alat praktek misalnya nah itu disebut dengan nama prinsip reaksi kemudian yang berikut harus ada namanya tujuan instruksional harus ada apa namanya dampak instruksional ada tujuan akhir yang kita capai nah tentu saja discovery inquiry dilakukan untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan sebelumnya dan selain daripada dampak instruksional ada juga yang namanya dampak pengiring atau nurturan efek nah biasanya modul pembelajaran tertentu itu tentu memiliki selain daripada dampak ekstraksional tujuan pembelajaran juga memiliki dampak-dampak pengiring yang diharapkan ketika itu dilakukan ketika itu diterapkan akan ada tujuan akhir tujuan lain yang menyertainya seperti itu lalu di karakteristik pembelajaran discovery inquiry ini para ahli membagi bahwa untuk discovery inquiry itu memiliki ciri khas ciri khas jadi dimulai dari bagaimana model pembelajaran ini bisa membuat siswa menjadi lebih kreatif bisa membuat siswa lebih aktif bisa membuat siswa memiliki keterlibatan secara mental kemudian dia bisa membuat siswa berinovasi memiliki kreatifitas yang tinggi nah itu yang disebut dengan nama karakteristik atau ciri khas dari suatu model pembelajaran lalu yang terakhir adalah sintaks pembelajaran discovery inquiry nah disini Bapak Ibu bahwa untuk pembelajaran ini memang ada beberapa sintaks-sintaks yang harus dilakukan secara runtut untuk discovery inquiry itu sebetulnya ada tujuh ada tujuh sintaks yang harus dilewati itu dimulai dari tahap menjelaskan tujuan kemudian ada tahap melakukan identifikasi masalah atau problem statement kemudian yang ketiga kalau tidak salah ada tahap untuk pemberian rangsangan Bapak Ibu jadi ada namanya stimulus respon ada ada stimulus yang diberikan kepada siswa sehingga siswa itu terangsang untuk mempelajari suatu konsep baru kemudian melakukan hipotesis dia perlu merumuskan hipotesis kemudian hipotesis yang dia telah rumuskan itu harus diuji kebenarannya nah pengujian kebenaran inilah yang dilakukan dengan cara melakukan eksperimen atau melakukan percobaan-percobaan disini letaknya inquiry atau penyelidikan dalam membuktikan suatu konsep kemudian pada langkah ke enam pada langkah ke enam disini siswa harus apa namanya melakukan presentase jadi dia akan mengkomunikasikan akan mengkomunikasikan apa yang telah dia dapat dari hasil percobaannya untuk didiskusikan dengan teman-teman kelompok yang lain bisa tanya sementara akan ada tayangan yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat lebih jelas bagaimana penerapan daripada ketujuh sintaks ini kemudian sintaks yang terakhir adalah sintaks penarikan kesimpulan jadi Bapak Ibu tahapan terakhir daripada model ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh peserta didik kita tadi nah seperti ini Bapak Ibu seperti ini saya telah menggambarkan mengambil tayangan-tayangan dalam halo Bupika ada Pak lanjut kedengaran oke baik kedengaran ya baik terima kasih ya jadi Bapak Ibu saya tadi mengatakan bahwa untuk diskupi inquiry itu ada pada tujuh tahapan ada tujuh sin pada tujuh urutan yang dilakukan untuk melakukan penjara model ini yang pertama itu adalah menjelaskan tujuan pembelajaran nah seorang guru seorang guru tentu saja tidak serta-merta langsung masuk mengajar atau mengajar langsung jadi perlu dibedakan antara pengajaran langsung atau langsung mengajar Bapak Ibu jadi harus ada namanya penjelasan tujuan pembelajaran itu apa jadi sedapat mungkin para peserta didik kita mengetahui apa yang akan dipelajari apa yang akan dituju apa yang hendak kita capai nah disinilah letaknya guru untuk bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik sehingga ada gambaran oh yang akan kita dapatkan nanti ketika mempelajari konsep ini adalah yang seperti itu ini yang dikatakan sebagai tahap menjelaskan tujuan pembelajaran nah yang kedua Bapak Ibu adalah ada namanya tahap orientasi masalah atau problem statement nah disini nah disini guru sangat berperan untuk memberikan informasi kepada peserta didik tentang problem atau masalah-masalah yang sangat sering dijumpai yang ada hubungannya atau ada kaitannya dengan pokok bahasan yang akan kita ajarkan seperti itu misalkan kebetulan Bapak Ibu saya guru IPA saya guru fisika ketika misalkan saya hendak mengajarkan katakanlah misalkan gerak jatuh bebas misalnya Bapak Ibu gerak jatuh bebas maka tentu saja disini saya akan memberikan masalah-masalah yang berhubungan dengan gerak jatuh bebas atau misalnya saya ingin memancing siswa saya untuk tertarik dengan pembelajaran yang akan saya berikan bisa saja saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bahwa kira-kira anakku semua yang mana duluan sampai ke tanah ketika kita menjatuhkan benda yang ukurannya berat yang massanya berat dengan yang yang ringan seperti itu nah tentu ini merupakan sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik dan guru tidak boleh memberikan jawaban langsung dan inilah nanti akan menjadi daya tarik kepada peserta didik untuk dipecahkan sebetulnya dari masalah itu ini yang disebut dengan nama tahap orientasi masalah nah lalu Bapak Ibu disini intinya yang menjadi bagian yang sangat penting juga dalam discovery inquiry adalah tahap pemberian rangsangan tahap pemberian rangsangan distimulasi kita punya peserta didik untuk tertarik mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir nah seperti tadi saya hubungkan dengan materi tentang gerak jati bebas misalnya maka bisa saja bisa saja ketika tadi saya memberikan pertanyaan tentang yang mana duluan tiba di tanah apakah benda yang berat atau benda yang ringan tentu saja peserta didik disini akan memberikan jawaban yang bervariasi Bapak Ibu ada yang mengatakan bahwa benda yang berat akan tiba ke tanah lebih duluan dibanding dengan benda yang ringan tetapi ada juga peserta didik yang tentu mengatakan bahwa keduanya akan sama dan ini akan sangat bervariasi nah yang mana yang harus dilakukan oleh guru apakah langsung menjelaskan bahwa bendanya akan tiba ke tanah secara bersamaan nah ini yang harus kita ketahui bahwa guru disini hanya memberikan rangsangan tidak boleh memilih kepada satu pendapat pun sehingga dengan demikian akan ada semacam daya tarik dalam diri hiswa untuk mencoba membuktikan melalui percobaan yang sebentar akan dilakukan nah ini yang disebut dengan nama tahap pemberian rangsangan jadi ada semangat ada motivasi yang tinggi untuk mencari jawaban dari permasalahan itu tadi nah kemudian tahap yang keempat ada tahap merumuskan hipotesis nah Bapak Ibu kelanjutan daripada tahapan pemberian rangsangan tadi itu adalah siswa kita dituntun untuk mencoba merumuskan hipotesis sendiri nah rumusan hipotesis disini sebetulnya biar tidak tidak perlu ditulis tetapi cukup ada gambar dalam benak siswa kita bahwa kira-kira seperti ini jawabannya jadi baru semacam dugaan tetapi belum berupa sebuah kepastian atau kesimpulan akhir sehingga diinginkan untuk bisa mendapatkan suatu kesimpulan tentu dilakukan langkah eksperimen atau langkah penyelidikan nah untuk membuktikannya itu maka guru disini hanya bersifat sebagai mediator guru hanya sebagai fasilitator guru tidak boleh memberikan jawaban langsung jadi dia hanya mempersiapkan alat menyiapkan LKS menyiapkan apa namanya bahan-bahan eksperimen kalau dibutuhkan dalam kegiatan penyelidikan itu nah disini juga perlu kita ketahui bahwa penyelidikan itu Bapak Ibu dapat kita lakukan baik dalam kelas maupun di luar kelas tergantung daripada materi yang kita ajarkan jadi tidak mutlak bahwa harus dilakukan secara terus menerus di dalam laboratorium atau dalam ruang belajar kita nah disini yang paling penting juga adalah tahap mempersetasekan hasil kegiatan nah Bapak Ibu tentu saja yang tadi dilakukan oleh para peserta didik kita ketika dia telah selesai melakukan percobaan atau eksperimen maka tentu perlu yang namanya diskusi atau mempersetasekan mempersetasekan hasil kegiatannya akan tergambar disini Bapak Ibu ada siswa yang yang sudah memiliki konsep yang benar tetapi masih ada juga di antara mereka yang konsepsinya masih salah nah letaknya guru disini untuk melakukan refleksi untuk melakukan refleksi kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga konsepnya itu masih ada yang salah dan apa yang menjadi penyebab sehingga konsepnya itu sudah benar nah disini letak peran guru untuk bisa menggilir menggiring menggiring pendapat peserta didik itu yang tadinya salah menjadi benar karena ketika dibiarkan anak kita untuk melakukan menyimpulkan jawaban sendiri walaupun jawabannya itu salah maka tentu saja dianggap bahwa pembelajaran yang kita berikan itu tidak berhasil karena kita tidak mampu membuat siswa kita berubah konsep yang tadinya salah menjadi konsep yang benar Bapak Ibu yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan tahap penarikan kesimpulan tentu kita sudah sangat mengetahui bahwa disinilah yang menjadi penentu apakah siswa kita itu benar-benar telah memusahai konsep secara utuh atau belum nah ini yang menjadi tahapan-tahapan dalam proses pengajaran discovery inquiry dengan melewati tujuh langkah atau tujuh tahapan yang harus dilakukan secara runtut dari awal sampai akhir baik Bapak Ibu saya sedikit ingin menjelaskan disini tentang beberapa temuan-temuan yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti kita dahulu bahwa memang benar discovery inquiry itu bukanlah sesuatu barang baru karena memang beberapa penelitian sebelumnya tahun 2013 istiqomah itu menemukan bahwa perangkat pembelajaran discovery learning itu sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan aktivitas anak dalam pembelajaran jadi dia melihat bahwa memang discovery inquiry itu cenderung memperlihatkan peserta didik kita itu mengalami aktivitas pembelajaran berada pada kategori tinggi jadi sangat aktif kita dalam belajar jika menggunakan model ini Bapak Ibu kemudian tahun 2013 Nirwana juga menemukan bahwa pembelajaran inquiry itu dapat meningkatkan hasil belajar kemudian 2006 Kisner itu mendapat menemukan bahwa belajar secara penemuan itu dapat ternyata meningkatkan penelaran peserta didik dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara dewasa lalu ini adalah penelitian terlama Bapak Ibu dari tahun 91 menurut Pandenberg itu dia menemukan bahwa discovery inquiry itu yang memunculkan suatu konflik kognitif tadi telah saya jelaskan ini konflik kognitif ternyata itu terbukti efektif untuk bisa mengatasi miskonsepsi khususnya dalam pembelajaran IBA kemudian Arnyani tahun 2013 juga melihat bahwa pembelajaran dengan memulakan konflik kognitif itu lebih unggul dalam menyediakan peluang untuk terjadinya penurunan miskonsepsi musik mulanya juga seperti itu Mbak Disa juga mengatakan bahwa ternyata guided discovery itu memiliki pengaruh tinggi dalam pembelajaran kemudian Yusnita Istikuma dan Wening memang juga menemukan bahwa pembelajaran discovery inquiry terbukti efektif digunakan dalam pembelajaran nah sekedar informasi Bapak Ibu saya juga telah menempat melakukan penelitian serupa penelitian yang saya lakukan itu di SMP Negeri 2 Maros Selawiselatan tahun 2016 kemarin kebetulan saya melakukan penelitian R&D penelitian pengembangan dan mencoba mengangkat discovery inquiry dari itu dalam upayanya untuk mereduksi terjadinya miskonsepsi IPA di kalangan peserta didik tingkat SMP nah Bapak Ibu sekedar informasi apa yang saya temukan pada penelitian saya sebelumnya saya melihat bahwa ternyata pada uji coba yang saya lakukan dari 2 kali uji coba ini ada peningkatan ada peningkatan ketercapaian ketuntasan belajar klasikal berdasarkan KKM yang tadinya hanya 3% pada saat pre-test tercapai menjadi 4% pada saat pre-test kemudian tadinya uji coba 1 76,9% pada post-test itu naik menjadi 86% pada saat post-test ini yang saya lakukan untuk melihat ketuntasan belajar pada saat uji coba 1 dan uji coba 2 Bapak Ibu kemudian bagaimana peningkatan skor hasil belajar berdasarkan analisis NG ternyata saya melihat disini bahwa untuk kategori tinggi untuk kategori tinggi pada uji coba 1 itu peningkatan skornya 0% kemudian pada uji coba 2 langsung naik menjadi 12% jadi ada peningkatan yang begitu signifikan kemudian ada pada kategori sedang 54% naik menjadi 67% kemudian kategori rendah ada penurunan dari 35% menjadi 17% kemudian kategori gagal ada penurunan dari 11% menjadi 4% contohin saja ini adalah sebuah temuan yang sangat bagus bahwa memang benar yang namanya discovery inquiry dalam hal mereduksi miskonsepsi IPA itu memperlihatkan skor hasil belajar yang semakin lama semakin bagus Bapak Ibu lalu jika dihubungkan dengan bagaimana penurunan miskonsepsinya itu juga nampak bahwa ada ada perubahan yang tadinya berada pada kategori sedang 54% miskonsepsinya turun menjadi 75% maksudnya disini ketika persennya tinggi itu berarti miskonsepsinya lebih banyak yang mengalami artinya terjadi penurunan miskonsepsi seperti itu Bapak Ibu kemudian kategori rendah dari 23% menjadi 21% kemudian kategori gagal dari 23% menjadi 4% sehingga jika kita lihat daripada nilai rata-ratanya untuk end gain dalam hal skor hasil belajar pada uji coba 1 ada pada kategori 0,32 sedang kemudian pada uji coba 2 0,48 sedang kemudian untuk rata-rata penurunan miskonsepsi pada uji coba 1 0,18 ini berada pada kategori rendah Bapak Ibu tetapi pada uji coba 2 itu berada pada 0,3 dalam kategori sedang jadi Bapak Ibu memang saya menemukan bahwa discovery inquiry ini memang belum memperlihatkan dia memiliki penurunan miskonsepsi berada pada kategori tinggi jadi memang berada pada kategori sedang dan ini tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa dia masih berada pada level yang sedang belum memperlihatkan level yang tinggi Bapak Ibu sehingga disimpulkan bahwa dalam hal penurunan miskonsepsi IPA ditemukan bahwa model pembelajaran discovery inquiry ini discovery inquiry ini untuk uji coba 1 itu tidak efektif tetapi pada uji coba 2 itu telah mempenuhi kriteria keefektifan dan yang terakhir jika kita melihat daripada grafik daripada grafik kriteria penurunan miskonsepsi dapat kita terjemahkan dalam bentuk grafik seperti ini Bapak Ibu untuk kategori gagal dari 23% uji coba 1 turun menjadi 4% kemudian kategori rendah dari 23% turun menjadi 21% kemudian kategori sedang dari 54% naik menjadi 75% jadi penurunan miskonsepsinya untuk kategori sedang memperlihatkan kecenderungan yang signifikan Bapak Ibu sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk yang namanya model pembelajaran discovery inquiry jika dikembangkan dengan jika didukung dengan perangkat pembelajaran yang sesuai dan dikembangkan dengan tahapan-tahapan mulai dari tahapan pendefinisian tahapan desain tahapan develop hingga tahapan disseminate maka diperoleh bahwa model pembelajaran discovery inquiry itu terlaksana seluruhnya dan guru yang mengelola itu berada pada kategori tinggi kemudian yang kedua model pembelajaran discovery inquiry itu terbukti efektif untuk mereduksi miskonsepsi IPA bagi peserta didik SMP dan itu dibuktikan berdasarkan indikator ada pencapaian waktu ideal aktivitas peserta didik kemudian ternyata memang peserta didik memberikan respon yang positif terhadap model pembelajaran ini dan yang tak kalah pentingnya adalah miskonsepsi IPA itu terjadi reduksi secara signifikan terhadap peserta didik demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan dalam pembelajaran ini dalam presentasi ini dan tentu saya sangat banyak kekurangan saya kembalikan kepada Ibu moderator selaku host untuk memberikan apa namanya proses tindak lanjut mohon maaf Ibu Pika saya ada tamu dulu sebentar saya bisa izin dulu jangan lama lama iya iya lanjut iya jangan lama lama iya iya oke oke iya makasih baik Bapak Ibu yang lainnya jadi kita kirakan untuk peserta pertanyaan jadi tadi sudah saya siap di chatting yang bertanya yang sudah terdata itu ada 5 orang yang tahu itu Pak Dilpon Sucua jadi nanti saya urutkan dulu yang pertama itu pertanyaan Pak Dia yang kedua Bu Dian ketiga Bu Ida keempat Pak Satu Jal dan kelima Pak Lopo oke Pak TN giliran ya Bu yang senyap karena pematerinya sedang menerima tamu harap semanggu jangan dipikin senyap Kak Fika nanti dikira gak ada orang loh pertanyaan saya yang mana berapa lama menunggu Pak Basman menerima tamu sudah tadi sudah di lompat Pasman gak lama-lama tadi ada Ibu Bu Sri ya Bu Sri mohon maaf Bu Sri Halo Ibu Sri Maaf ya halo ini Bu Zul sebentar mau mengingat diingatkan saja yang belum absensi oh iya klik linknya di chat oke Bapak Ibu yang belum absensi selalu di absensi linknya ada di chatting Pak Joko ingin bicara secara apa secara apa oke terima kasih Bu Jul absensinya Bapak Ibu silakan untuk mengisi presensi selasaan 25 April tanggal 12 nantep sudah berapa orang wujud yang absensi ATM itu ATM ATM itu yang mereka itu asensinya ada ATM berapa orang yang asensi Bang Khairuddin mana nih Bang Khairuddin ada kan ini nggak bisa Pak Khair tadi izin ini Ibu ya Pak Basman itu Ibu Juru ya kalau ini Pak Basman ada Pak Khairuddin kita lanjutkan dengan semacam jikat untuk R&D gimana ini boleh bisa jadi ada diklat R&D nya bisa nggak apa-apa nanti tergantung tergantung dari peserta atau peminatnya bagaimana kalau memang peminatnya itu banyak it's okay lah kita kita rumah R&D R&D jadi penelitian penelitian Pak memang seteng R&D apa apa ke depan kan cekan yang pemateri insya Allah oke nanti nanti mbak krishna kosnya insya Allah terima kasih Pak Basman sudah masuk Halo mohon maaf ada tamu saya nggak disuruh pulang cepat-cepat nggak nggak masih duduk menunggu nggak apa-apa ya kamu istimewa Hai Pak Basman kita masuk ke diseksi ada pertanyaan ya silahkan dari Pak dia ada berapa banyak dan pada ini miskonsepsi apa Halo 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 Pak tunggu tunggu Pak ya miskonsepsi itu ada berapa banyak dan pada kita infiri miskonsepsi apa mau direduin itu pertanyaan Pak Cia itu Pak mau jawab sekarang atau kita boleh dulu boleh boleh juga sekarang boleh juga ditampung dulu silahkan Oke deh ya baik eh bu Vika terima kasih atas eh sempatan kembali diberikan jadi dari mana ya dari pas ya 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 kagian dari pas ya ini ada pertanyaan ada berapa banyak miskonsepsi miskonsepsi yang ini juga pertanyaan yang unik ini ada berapa banyak ya kayak berhitung 123 jadi gini miskonsepsi itu sebetulnya eh tadi juga telah saya jelaskan ketika ada ketidaksesuaian antara konsep yang dimiliki oleh seseorang dengan konsep ini sepakai oleh para ahli maka itu disebut dengan nama miskonsepsi jadi miskonsepsi itu jenisnya hanya satu hanya satu jadi ketika misalkan tidak tidak ada kesesuaian maka itulah mis tetapi ada kesesuaian berarti ya konsepnya sudah dikatakan benar jadi kalau misalkan dikatakan ada berapa banyak ini seolah-olah pertanyaannya kayak ada tingkatan-tingkatannya ya sebetulnya tidak ada tingkatan-tingkatan dalam miskonsepsi yang ada itu adalah miskonsepsi atau atau tidak miskonsepsi yaitu aja yang dua itu kalau dia tidak miskonsepsi ya menguasai konsep begitu maksudnya nah ini yang kedua eh apakah discovery itu memang bisa mereduksi miskonsepsi ya betul sekali ya betul sekali bahwa ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ini harus konsep yang harus kita ketahui bahwa miskonsepsi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan miskonsepsi itu dengan menggunakan model pembelajaran apapun itu tidak bisa sama sekali untuk betul-betul kita eh tiadakan karena kenapa eh tadi telah saya jelaskan juga bahwa sebetulnya eh setiap diri kita itu setiap manusia itu sudah memiliki konsep awal bahkan sejak manusia itu lahir sebetulnya sudah ada konsep-konsep dalam dirinya kalau misalnya bayi anak kecil ketika misalkan dia melihat eh barang-barang di sekitarnya maka dia tentu dia sudah punya konsep tentang itu nah dia mungkin eh sering eh apa namanya berada dalam buaian eh ibunya maka ketika misalkan dia merasa di dekat dengan ibunya maka dia berhenti menangis dia merasa tenang itu sebetulnya para pakar mengatakan bahwa dia telah memiliki konsep eh untuk membuat dia tenang ketika dia berada dalam dekapan ibunya misalnya nah ini saya katakan bahwa eh sebetulnya eh miskonsepsi itu terjadi karena ada ketidaksesuaian antara konsep awal dengan konsep baru atau informasi yang diterima oleh seseorang informasi yang diterima oleh seseorang itu dapat eh lahir atau dapat eh datang dari mana saja apakah bisa dari membaca buku bisa dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan atau mungkin dari eh diskusi dengan yang lain sehingga eh ketika informasi-informasi yang baru itu eh katakanlah misalkan eh tidak cocok atau bertentangan dengan eh pendapat awal maka rentang untuk mengalami miskonsepsi jadi sekali lagi memang benar pendapat yang mengatakan bahwa discovery inquiry itu sangat berpotensi untuk mereduksi miskonsepsi jadi dia hanya semacam mereduksi hanya mengurangi tetapi tidak bisa menghilangkan sama sekali sekiranya begitu terima kasih terima kasih Pak selanjutnya pertanyaan kemudian eh pertanyaan kemudian dia mengatakan bertanya tentang penyebab siswa kita miskonsepsi apa kemudian yang kedua cara mengidentifikasinya bagaimana ya baik ya terima kasih Bu Dian terima kasih Bu Dian pertanyaan disini ada dua pertanyaan yang sangat bagus yang pertama itu adalah penyebab penyebab miskonsepsi siswa itu seperti apa ya nah eh mungkin tadi eh juga saya telah eh memaparkan sedikit bahwa eh ada banyak faktor ada banyak hal yang membuat siswa kita bisa mengalami miskonsepsi yang pertama itu adalah karena faktor eh siswa itu sendiri jadi siswa itu sendiri yang apa namanya yang eh memiliki andil yang besar sehingga dia bisa miskonsepsi kenapa bisa karena pertama bisa jadi siswa itu eh eh ketika mempelajari sesuatu itu dia memiliki eh konsep awal yang tidak kuat konsep awal yang masih lemah katakanlah misalkan eh dalam IPA ya dalam pelajaran IPA misalnya eh seorang siswa belum bisa memiliki konsep yang jelas tentang masa benda misalnya nah bagaimana mungkin siswa ini bisa memahami konsep tentang masa jenis jika konsep masa saja dia tidak tahu nah ini yang saya katakan sebagai eh faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya miskonsepsi dari kalangan siswa itu sendiri jadi konsep-konsep awalnya lemah sehingga untuk mendapatkan konsep baru eh tentu akan ada eh kesulitan nah yang kedua eh miskonsepsi itu juga bisa berasal dari guru Bapak Ibu bisa berasal dari pengajarnya ya tentu saja sudah bisa kita eh maklumi bahwa ketika seorang guru mengajar eh apa katakanlah misalkan kemampuan penguasaan materinya setengah-setengah ya ini yang bahaya Bapak Ibu jadi guru sendiri mengalami miskonsepsi dan miskonsepsi itu akan diajarkan ke siswanya tentu akan terjadi miskonsepsi yang berkelanjutan tidak akan pernah ada perubahan yang tadinya salah menjadi konsep yang benar karena memang sejak awal gurunya juga mengajarkan materi itu juga memang sudah salah Bapak Ibu nah ini yang saya katakan eh sebagai salah satu faktor yang membuat miskonsepsi terjadi secara turun-turun karena ya gurunya sendiri yang belum benar konsep tentang sesuatu itu nah pertanyaan yang sangat menarik eh bagaimana cara mengidentifikasi jadi Bapak Ibu tadi saya katakan bahwa penyebab miskonsepsi itu banyak bisa dari siswa bisa dari guru bisa dari metode mengajar bisa dari buku sendiri nah buku buku yang salah cetak atau buku yang salah gambar itu juga rentan membuat siswa kita salah konsep gini ya Bapak saya contohkan misalkan eh saya ingin mengajarkan siswa tentang eh lensa misalnya Bapak Ibu tentang lensa ya nah ternyata di buku-buku yang menggambarkan tentang lensa misalnya itu ketika dia ingin menggambarkan sinar datang yang dibiaskan ternyata dia dibiaskan itu garisnya kata kalian misalkan itu tidak terbelokan pada bagian batas lensa tetapi nanti dia belok pada bagian inti lensa nah itu adalah sebuah konsep yang salah itu adalah gambar yang salah maksud saya Bapak Ibu nah ketika itu tidak kita luruskan nah ini dikatakan sebagai eh miskonsepsi yang diakibatkan oleh buku seperti itu nah juga eh dari metode mengajar ya tentu saja akan sangat rawan terjadi ketika misalkan eh seorang guru mengajar mengajarkan konsep tetapi yang diajarkan itu disampaikan dengan eh katakanlah misalkan metode cerama terus tidak pernah ada pembuktian dari eh konsep yang diberikan ini juga sangat rentang karena siswa ketika mendengarkan informasi dari pendengaran dari cerama itu tentu akan memiliki gambaran yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain beda kalau misalkan eh konsep itu dipelajari dengan langsung melihat langsung melakukan pengamatan langsung melakukan penyelidikan tentu akan sangat eh apa namanya meminimalkan yang terjadinya eh miskonsepsi nah saya sambung dengan pertanyaan yang kedua eh bagaimana cara mengidentifikasi jika terjadi miskonsepsi tadi juga telah saya singgung Bu Dian bahwa eh ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk eh mendiagnosa terjadinya miskonsepsi di kalangan peserta didik yang pertama bisa kita dengan melakukan eh tanya jawab langsung tanya jawab langsung jadi Bu Dian bertanya ke siswanya kemudian siswa itu akan memberikan pertanyaan dan tentu saja dari jawaban yang diberi dari jawaban diberikan oleh siswa itu ya akan nampak bahwa oh siswa saya ini sudah mengerti konsep ini oh siswa saya ini eh konsepnya masih eh setengah-setengah oh siswa ini benar-benar konsepnya sangat eh sangat keliru nah tetapi para ahli juga eh telah memberikan banyak eh bantuan bahwa ada salah satu cara ada salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi miskonsepsi yaitu yang namanya metode CRI CRI certainty responsive index jadi eh siswa diberikan beberapa soal diberikan beberapa soal kemudian pada soal itu eh disertakan dengan eh tingkat keyakinan jadi begini ceritanya Bapak Ibu karena misalnya saya punya soal ya saya punya soal soal saya mengatakan bahwa eh seperti ini menjatuhkan dua buah benda yang berbeda masanya pada ketinggian yang sama akan sampai ke tanah dalam waktu yang sama misalnya seperti itu ya diselangi misalkan saya saya punya soal gini menjatuhkan dua benda yang masanya sama yang masanya berbeda maka akan tiba ke tanah dalam waktu yang sama nah ini kan sebetulnya jawaban benarnya adalah eh soal ini eh benar jadi berbeda ataupun eh sama masanya itu akan tiba ke tanah dalam waktu yang sama yang penting ketinggiannya nah ketika siswa ternyata menjawab salah artinya dia menganggap bahwa yang yang berat itu lebih cepat tiba-tiba dibanding dengan yang ringan dan dia sangat yakin dengan jawabannya itu nah itu dikatakan miskonsepsi Bapak Ibu itu disebut dengan nama miskonsepsi jadi miskonsepsi itu adalah eh eh cara mendeteksinya itu adalah dia yakin dengan jawabannya bahwa itu benar dan ternyata jawabannya itu salah jadi jawabannya salah tapi dia yakin benar kalau jawabannya benar dan dia yakin benar berarti dia menguasai konsep tapi jika jawabannya salah dan dia eh tidak yakin berarti dia ragu-ragu Bapak Ibu berarti dia tidak eh tidak tahu konsep seperti itu belum mengetahui konsep nah yang parah itu adalah jawabannya sudah salah tetapi dia yakin bahwa jawabannya benar nah itu itu cara kita untuk mendeteksi eh terjadinya miskonsepsi menggunakan metode sirai demikian Bu 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 Pika makasih hai 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 halo 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 Pak oke ah seharap Bu jenang eh eh dapat menikah ya jawabannya dari tak-tahkankan hanya pas-pasan-pasan terima ada pertanyaan dari buhida Hariani Pak ia bertanya Apakah tidak terlalu berat Melakukan pembelajaran Dengan menyatukan discovery Dan inquiry sekaligus Karena kan judulnya memang metode Discovery inquiry ya Ya betul Silakan pak Baik Bu Ida Terima kasih banyak atas pertanyaan Ini sangat menarik sekali Bu Ida Apakah tidak terlalu berat Menyatukan Kedua jenis model discovery Inquiry dalam satu kali pembelajaran Ibu Ida Perlu saya tegaskan lebih awal bahwa Memang para pakar ini Apa namanya Membedakan antara model discovery Tersendiri dengan model inquiry Tersendiri Tetapi saya mencoba Menggabung kedua model ini Karena sebetulnya Tidak ada larangan sedikit pun Untuk kita memodifikasi sebuah model Bahkan sebetulnya Kita sebagai guru itu Dianjurkan untuk mencoba Mengembangkan sebuah model Yang dipandang Bisa membantu kita Untuk efektif dalam pencapaian Tujuan pembelajaran Jadi tidak mutlak Tidak mutlak bahwa Harus ketika menggunakan model ini Harus betul-betul pakai model itu Secara Apa namanya Gamblang tidak boleh dirubah-rubah Bahkan Bapak Ibu Sebetulnya model pembelajaran Yang kita gunakan Yang kita tahu sekarang itu Sudah sampai ratusan jenisnya Yang bisa menyebabkan lebih dari itu Itu sebenarnya adalah Suatu Langkah Yang dilakukan oleh Para pakar pendidikan Dengan cara Mencari-cari Model-model apa yang cocok Sehingga Dengan melihat bahwa Sebetulnya sudah ada pembelajaran Sudah ada model lain Maka bisa saja Para pakar kita Meramu Atau memadukan Atau mengcombine Dua atau lebih model Sehingga diperoleh lagi Sebuah pembelajaran yang Baru Nah kebetulan Model discovery inquiry ini Saya gabung Saya gabung Meskipun Saya belum memberikan Nama khusus Tapi Saya berpikir ya Biarlah namanya Tetap discovery inquiry Tergambar bahwa Dalam model ini Ada penggabungan Antara Melakukan penemuan Kemudian Ada latihan penyelidikan Sehingga Saya berkeyakinan Bahwa ketika Para siswa saya ini Belajar Dengan melakukan Penyelidikan Terhadap suatu konsep Maka tentu Pada akhirnya Dia akan menemukan Sendiri Konsep mana Yang benar Dan konsep mana Yang salah Seperti itu Maksud saya Bu Ida Terima kasih Oke Pak Terima kasih Baiklah Selanjutnya Pertanyaan keempat Dari Pak Sabitnya Dia bertanya Tentang langkah-langkah Pelaksanaan dari Mode pembelajaran ini Jadi sudah Bapak Jelani Memang Sudah dipatakan Selanjutnya Dari siapa Bu Pika Pak Sabrijal Hajar Pak Riaman Dari Pak Rizal ya Sabrijal Hajar Oh Pak Sabrijal Ya Oke baik Terima kasih Pak Sabrijal Tentang Langkah-langkah Pembelajaran Dalam Discovery Inquiry ini Tadi telah saya jelaskan Pak bahwa Sebetulnya gini Sebetulnya gini Discovery itu sendiri Punya langkah Inquiry itu sendiri Itu juga sudah Sebetulnya Punya langkah Tetapi Dari kedua Model ini Saya gabung Saya coba gabung Sehingga Ada langkah Yang berkesesuaian Itu tetap Kita ambil Sehingga Diperoleh Langkah Baru Yang Menjat Yang Apa namanya Yang akhirnya Akan memperoleh Sebuah kombinasi Dari kedua Langkah ini Dari kedua Model ini Sehingga terbentuk Langkah yang Menjadi ciri khas Perpaduan Dari keduanya Nah yang pertama Itu adalah Ada namanya Tahap Merumuskan Tujuan Jadi Para guru Guru yang Hendak mengajar Dengan menggunakan Model ini Paling pertama Dan paling awal Adalah harus menjelaskan dulu Apa tujuan pembelajaran kita Apa yang hendak Dicapai disini Nah saya kira Ini sudah sangat jelas Biasanya kita Kalau dalam RPP itu Dikuliskan dalam Tujuan pembelajaran Kemudian Itu nanti Dimunculkan dalam Kegiatan awal Dalam RPP kita Seperti itu Jadi Dijelaskan Tujuan pembelajaran itu apa Itu langkah pertama Terus langkah kedua adalah Kita mengidentifikasi Mengidentifikasi Masalah-masalah apa Yang ada dalam Pokok bahasan Yang akan kita ajarkan Biasanya Di sini Yang paling Yang paling penting Adalah Para guru Harus mampu melihat Berdasarkan pengalaman Pengalaman Mengajar sebelumnya Kalau konsep ini Yang akan diajarkan Kira-kira Miskonsepsi Apa yang paling sering muncul Itu ditekankan Di situ Bapak Ibu Jadi sedapat mungkin Gurunya sudah bisa Memberikan gambaran awal Biasanya Biasanya Kalau pokok bahasan Yang diajarkan Maka miskonsepsinya Itu yang paling terjadi Yang seperti ini Sehingga sudah ada Semacam Pedoman Atau ada semacam Sesuatu yang Akan kita tunjuk bahwa Mudah-mudahan Ini tidak akan Terjadi Seperti itu Bapak Ibu Mengidentifikasi Masalah Kemudian yang ketiga Yang ketiga adalah Memberikan rangsangan Jadi tadi juga telah saya jelaskan Bahwa Untuk mengaktifkan siswa kita Termotivasi Atau tertarik Melakukan pembelajaran Dengan menggunakan model ini Kita rangsang dia Kita aktifkan Dia punya Keinginan untuk Aktif dalam Mendapatkan konsep Dari masalah Yang tadi telah kita berikan Kemudian yang keempat Adalah kita mencoba Mengajak siswa kita Untuk merumuskan sendiri Kira-kira Apa yang menjadi Jawaban sementara Dari masalah itu tadi Inilah yang namanya Tahapan Perumusan hipotesis Perumusan hipotesis Jadi ada masalah tadi Yang dikeluarkan Yang kita rumuskan Secara bersama-sama Oleh peserta didik Itu diberikan Jawaban-jawaban sementara Artinya Baru semacam Dugaan Kira-kira Kalau begitu masalahnya Maka begini jawabannya Nah Untuk membuktikan Benar-tidaknya Rumusan Hipotesis itu Dilakukanlah Tahap yang kelima Yaitu tahap Melakukan eksperimen Tahap melakukan Penyelidikan Tahap melakukan Percobaan Kalau misalkan Kita lakukan Percobaan ini Di laboratorium Atau di luar kelas Nah setelah Kita lakukan Percobaan Setelah para Kita melakukan Percobaan Kan ceritanya Ini Bapak Ibu Ada LKS Biasanya Untuk memudahkan Pemajaran kan Ada LKS LKS itu LKS itulah yang akan Divedomani oleh Peserta didik Karena disitu Akan ada Semacam Persoalan Atau ada masalah Yang enak Dicari jawabannya Biasanya Untuk memudahkan Guru Dalam belajar Seperti itu Bapak Ibu Nah LKS itu Nantilah Yang akan Kita Yang akan Siswa Jawab Pada saat Setelah selesai Apa namanya Tadi penyelidikan Jadi disitu Ada namanya Tahap Mengkomunikasikan Tahap Mempresentasikan Di hadapan Teman-teman yang lain Nah Itu yang ada Dalam langkah Ke-6 Kemudian langkah Ke-7 Langkah terakhir Adalah tahap Untuk Menarik Kesimpulan Jadi dari seluruh Dari seluruh Rangkaian Percobaan Kemudian dari seluruh Jawaban-jawaban Dari Dugaan itu tadi Apakah memang benar Sesuai dengan Apa yang dicobakan Nah itu baru Kita Pandu Anak murid kita Siswa kita Untuk menarik Kesimpulan akhir Dan disitu Nanti akan tergambar Apakah memang benar Konsep yang tadinya Masih samar-samar Akan menjadi Konsep yang Sudah sepenuhnya Benar Begitu Bu Pika Terima kasih Pak Sabri Pak Sabri Pak Sabri Lanjutnya ada pertanyaan Pertanyaan dari Pak Joko Pak Joko Mungkin mau bertanya langsung Pak Joko Iya silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko Alhamdulillah Sehat Pak Basman Sehat Pak Alhamdulillah Pertanyaan saya Sebenarnya sudah ditanyakan oleh Ibu Dian tadi Iya Tapi Terus terang Saya sangat meraih sekali Apa yang disampaikan Pak Basman Saya sangat Apa ya Terima kasih Ingin melaksana itu Tapi kalau cuma Sepatas mendengarkan Saya kurang Bisa menangkap itu Bisa gak Apa hasil pelitiannya itu Mungkin Strategi pebelajarannya itu Di-share ke Kami-kami Saya bisa Melaksanakan Apa yang bisa dielakkan oleh Pak Basman Yang pertama itu Oh iya Yang kedua Ini permintaan semua Bapak Basman Karena pertanyaan Tadi saya berkumpulkan oleh Ibu Dian Iya Pak Tadi saya berkumpulkan oleh Budi Juleha Iya Pak Karena Kita punya Pak Pak Pakar R&D Ada Pak Keldin Ada Pak Basman Bagaimana kalau Bagaimana kalau kita ini Melakukan Semacam Apa ya Pelatihan Atau Training itu Untuk R&D Sehingga teman-teman Bisa mempelajarkan R&D Karena kalau untuk PTK Kayaknya sudah Sudah biasa Dan saya lihat kemarin Saya sempat mengintip Di pelatihan PTK itu Juga ada judul Pengembangannya juga Iya Kalau Kalau Suatu Pak Basman Diminta untuk Menjadi mentor R&D Di Online Semoga Sanggup Pak Basman Insya Allah Itu Pak Basman Terima kasih Iya Pak Oke Pak Iya Terima kasih Iya baik Pak Bu Buka Bisa langsung saya respon Pertanyaannya Pak Joko ya Oke deh Iya Pak Joko terima kasih banyak Pertama saya sampaikan Jika sangat tertarik Dengan Apa namanya Penyampaian saya ini Memang Pak Saya pernah melakukan Penelitian Pengembangan Dan Kalau Bapak ingin Membaca lebih jauh Kebetulan Ini telah pernah saya buat Bukunya Bapak Ini Ini judulnya adalah Model Pengajaran Discovery Inquiry Matapajalan IPA Disini tergambar Sebetulnya Seperti apa itu Pengembangan Model Dari tahap awal Sampai tahap akhir Jadi Apa yang saya sampaikan Dalam buku ini Mulai dalam Perumusan masalah Langkah-langkah Pengembangan Dari tahap Define Tahap Design Tahap Develop Sehingga tahap Vision Minute Bahkan Sampai dalam Produk yang dihasilkan itu Sudah ada juga disini Tetapi mungkin Akan lebih bagus Nanti Kalau saya sharekan Saja File Yang berupa Buku model Bapak Ibu Jadi Pak Joko Saya juga telah membuat Buku model Khusus untuk Penajaran Discovery Inquiry ini Dan saya pikir Kalau Bapak Ibu Sudah membaca itu Paling tidak Sudah ada gambaran Oh seperti ini Langkah-langkah yang Dilakukan ketika kita Ingin mengembangkan Sebuah model Pembelajaran Jadi Sekedar informasi Saja bahwa Sebuah penelitian Pengembangan itu Tetap Memiliki ciri khas Tetap memiliki ciri khas Ciri khas utamanya Itu adalah Harus ada produk Yang dihasilkan Bapak Ibu Jadi produk Yang dihasilkan itu Bisa berupa Model Baru Model baru itu Sesuatu yang baru Atau bisa juga Berupa model Yang menjadi Modifikasi Dari model Pembelajaran sebelumnya Nah seperti yang saya lakukan Ini adalah Model yang saya hasilkan Ini adalah model Modifikasi Jadi Sudah ada model Sebetulnya Yang ditemukan oleh pakar Ada model discovery Kemudian ada model inquiry Nah saya coba menggabung Saya coba menggabung Kedua model ini Tetapi khusus Saya peruntukkan untuk Mereduksi Miskonsepsi Nah itu adalah Sebuah temuan baru Yang tentu saja Orang belum Lakukan Penelitian sebelumnya Nah itu Yang ciri khas pertama Kemudian Ciri khas yang kedua Dalam mengembangkan Model itu Ada tahapan-tahapan Yang harus dilakukan Bapak Ibu Nah tahapan-tahapan itu Bisa kita memilih Apakah kita ingin Menggunakan model Menurut SML misalnya Atau menurut Plom Atau menurut Camp Itu ada banyak Langkah-langkah Yang bisa kita pilih Dan semua benar Semua benar Tergantung dari Karakteristik pengembangan Yang akan kita lakukan Kebetulan saya Menggunakan Pengembangan Menggunakan modelnya 4D Atau modelnya Estiaga Rajan SML dan SML Jadi 4 tahapan yang saya lakukan itu Mulai dari tahap Define Tahap pendefinisian Kemudian tahap desain Mendesain model Kemudian Apa namanya Menuliskan Membuat Semacam perangkat-perangkat Pembelajaran pendukung Mulai dari Buku Siswa Kemudian RPP Kemudian LKS Kemudian Alat media Bantu pembelajaran Itu semua yang dijadikan Sebagai pendukung Daripada Model ini Kemudian tahap yang ketiga Itu adalah tahap develop Bapak Tahap develop itu adalah Tahap pengembangan Jadi tahap pengembangan itu adalah Menguji coba Menguji coba Kita punya model di kelas Awalnya mungkin Kita lakukan dulu Dalam uji coba terbatas Dalam beberapa Kelompok siswa saja Kemudian itu Kita lakukan Analisis Kita evaluasi Kekurangan-kekurangannya Kita perbaiki Kelebihan-kelebihannya Kita pertahankan Dan kita kembangkan Sehingga jika Kelanjutannya kita uji coba lagi Maka pada akhirnya Nanti akan Kita dapatkan Sebuah model yang baru Yang benar-benar Telah teruji Bahwa model yang kita kembangkan Itu palit Dari sisi Paliditas para pakar Kemudian Efektif Untuk digunakan Kemudian praktis Untuk kita terapkan Dalam pembelajaran Intinya seperti itu Pak Joko Kalau kita ingin Mengembangkan sebuah Model Terima kasih Terima kasih Pak Joko Satu Pailnya Insya Allah pak Iya pak Insya Allah Ya silahkan Bu Vika Terima kasih Terima kasih Bu Vika Bu Vika Bu Vika Tidur Bupi kemana ya Pak Joko Pak Joko di mana Ngajar pak Di SMA Nanti Nanti dulu Ini masih ada beberapa Pertanyaan lagi Yang belum terjawab Jadi Sebetulnya Nanti yang bertanya Ini tutup jam berapa Kita tuntutkan dulu Ada Apa ya Empat orang lagi Menanya Iya Iya Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Pak TM Pak Sikmaryono Pak Sikmaryono silakan Terima kasih Silakan Pak Terima kasih Kencerahannya Malam hari ini Pak Basman Nah sama-sama Pak belajar Metode Metode Discovery Inquiry Learning ini Iya pak Seperti yang dijelaskan Tahap-tahap Enam tahap Yang disampaikan oleh Pak Basman tadi Iya pak Kalau saya pikir Kalau diterapkan di SMK Iya Saya sangat Senang sekali pak Jadi Hari ini juga Hampir mendekati Dengan konsep Kurikulum 13 Yang disampaikan Gitu Iya betul Kalau saya pikir Yang disampaikan Pak Basman ini Seperti yang disampaikan Di kurikulum 2013 Iya Dan Memang Kalau di SMK Tekniknya memang semacam itu Tapi malam hari ini Saya menjadi lebih jelas Walaupun Saya tidak Sampai saat ini Masih Terhadang untuk Menuliskan Di atas Jika tetas Karena Lebih Lebih seneng Lebih seneng Menuliskan Mengetik di Tapan ketik Wah Jadi terima kasih Sekali Mungkin saya Sampai Berapa lama Pak Basman Menemui Kamunya itu Pak Basman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida Bu Ida Pak Ida Pak Ida Nulis Bu Ida Pak Ida Pak Ida Pak Ida Pak Suherna Pak Suherna Pak Suherna Silakan hidupkan mikirnya Pak Suherna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bas Terima kasih Terima kasih Atas Mencerahannya Saya ingin tanyakan Pak Ada apa Daftar Atau contoh-contoh Miskonsepsi Yang sering Alami siswa SMP Untuk mata pelajaran Ini Pak Mata pelajaran IPA Pak ya Iya SMP Pak Oh iya Mungkin Sebagai ini Makasih Pak Oke Masa nama kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bisa dijawab Pak Atau Oke boleh Belum Belum Ya Baik Terima kasih Bapak Pika Pak Suherna Sangat menarik Pertanyaannya ini Contoh-contoh Miskonsepsi Khususnya Dini Pak ya Pak Suherna Mungkin guru IPA Sama dengan saya Jadi Ini Pak Memang Pemberapa Yang kita temukan Malah kita juga Sebagai guru Sering juga menemukan Di lapangan Dan juga Bahkan beberapa Penelitian-penelitian Terdahulu juga Membeberkan itu Bahwa Yang namanya Miskonsepsi itu Sebetulnya Dialami oleh Hampir seluruh siswa Di tingkatan Mana pun Pak Mulai dari tingkat SD SMP SMA Bahkan perguruan tinggi Bahkan guru sekalipun Masih sering mengalami Yang namanya Miskonsepsi Nah Kalau untuk pelajaran IPA Di sekolah-sekolah Tingkatan SMP misalnya Itu kalau saya amati Bahkan Saya juga Mengalami sendiri Yang paling banyak itu Dalam Konsep Di mekanika Bapak Mekanika Sebagai contoh kecil Tadi saya sampaikan Bahwa Siswa itu Kalau ditanya Kalau ditanya Menjatuhkan benda yang berat Dengan menjatuhkan benda yang ringan Pada ketinggian yang sama Itu mereka menganggap bahwa Jatuhnya ke tanah Itu tidak bersamaan Lebih duluan yang berat Dibanding dengan ringan Memang Memang Secara Secara fakta Secara fakta Di lapangan Memang kelihatan Kelihatan bahwa Yang berat itu Menjatuhkan batu Dengan menjatuhkan Selembar kertas Kan duluan batu Tetapi Secara fisika Bahwa Ketika itu dilakukan Secara bersamaan Di tempat yang Tidak ada udara Di ruang hampa udara Maka itu akan Memperlihatkan Kini paditana Dalam waktu yang sama Nah disini Konsep siswa menjadi salah Karena Secara kenyataan Dia melihat Seperti itu Padahal Menurut fisika Ya pada ketinggian yang sama Itu jatuh Memiliki waktu yang Sama Nah itu yang pertama Kemudian contoh yang lain Kadang juga siswa kita itu Berpendapat Misalnya seperti ini Di rumus fisika itu kan Ada namanya Berbanding lurus pak Dan berbanding terbalik Berbanding lurus itu Yang dipembilang Kemudian berbanding terbalik Itu yang dipenyebut Seperti ini misalnya Bapak Pak Suwerma ya Ya Siswa kita diperkenalkan Kepada konsep Masa jenis Masa jenis itu adalah Hasil bagi Antara masa benda Dengan Volume Nah ceritanya Menurut fisika kan Masa jenis itu Berbanding lurus Dengan masa pak Masa jenis Berbanding lurus Dengan masa Nah siswa kita itu Kadang menganggap bahwa Oh ketika Masa benda Ditambah Atau dinaikkan Maka masa jenis Juga akan bertambah Berdasarkan konsep rumus Nah disini letak Miskonsepsinya Karena fisika mengatakan Bahwa Jika masanya Dinaikkan Maka yang namanya Masa jenis pun Tetap tidak akan Pernah berubah Sepanjang Bendanya Masih sama Nah begitu Bapak Jadi kadang siswa kita itu Salahnya disitu Menganggap bahwa Jika masanya Perbesar Maka masa jenisnya Juga berubah Tidak paham bahwa Masa jenis itu Ketika jenis Bendanya sama Maka masa jenisnya Tidak akan pernah Berubah sedikitpun Nah Contoh yang lain juga Seperti ini pak Kadang siswa kita itu Melihat bahwa Ketika benda diam Ketika benda diam Maka pada benda itu Tidak ada gaya yang bekerja Nah Tidak ada gaya yang bekerja Padahal sebetulnya Fisika mengatakan Bendanya diamkah Atau bendanya bergerak Pasti selalu ada Gaya yang bekerja Cuma Cuma kan Pada prinsipnya Kenapa dia diam Karena fisika mengajarkan Ya Kesetimbangan gaya Pada benda itu Sama dengan Nol Jadi resultant gayanya Sama Gaya-gaya ke kiri Gaya sama gaya ke kanan Gaya ke atas Sama dengan gaya ke bawah Tetapi Siswa kita Tidak memiliki Pemahaman seperti itu Dianggapnya bahwa Benar-benar pada benda itu Sedikit pun Tidak ada gaya yang Bekerja Dan sangat banyak pak Konsep-konsep di fisika Yang sering Siswa kita alami Seperti yang saya lakukan Penelitian ini Kebetulan saya lakukan Penelitian tentang cahaya Tentang cahaya Dan getaran Nah itu saya menemukan Saya mengidentifikasi Hampir sekitar Dua puluhan pak Hampir sekitar Dua puluh item itu Dalam konsep Cahaya dan Cahaya dan getaran itu Yang siswa saya Yang setelah itu Mengalami benar-benar Yang namanya Miskonsepsi Awalnya pak Awalnya Tetapi setelah Dilakukan Pendekatan Model pembelajaran Dengan discovery Ini Sedikit demi sedikit Miskonsepsi itu Menjadi terediksi Meskipun Tidak bisa hilang Sama sekali Karena Saya menemukan Hanya terjadi penurunan Pada kategori sedang saja Bukan pada kategori tinggi Demikian pak Terima kasih banyak pak Terima kasih pak Iya pak Terima kasih bu Pika Mungkin salah Mungkin bisa menambahkan ya pak Oke Baik bu ini Silahkan bu Sangat tertarik saya Iya Sama-sama intas Soalnya pak Iya benar bu Benar bu ini Iya Ada lagi satu hal Yang ini pak Kalau misalnya Tidak praktik Tidak praktikum Tentang getaran gelombang Periode dan frekuensi Itu Betul Nah itu Biasanya siswa menganggap Kalau Bebannya ditambah Pasti Akan Apa Berat Apa Berat beban ditambah Pasti nanti Akan Melambat gitu Periodenya Bertambah besar Padahal kan tidak Pengaruh itu ya Iya Betul Tidak pengaruh Amplitudenya juga Tidak pengaruh Nah karena itu Kalau ibu dan bapak Ngajar Lagi ngajar fisika Tentang getaran Itu wajib Praktik Supaya Menghilangkan Miskonsepsi Jadi dengan Model ini Memang cocok Sehingga setelah Betul-betul Siswa mengalami Sendiri Menghitung Periodenya Ternyata Miskonsepsi Bisa dipatahkan Miskonsepsi itu Karena Yang paling Mempengaruhi terhadap Periodenya Atau frekuensi Adalah panjang Panjang tali Gitu ya Panjang tali Betul Itu juga Termasuk Miskonsepsi Karena itu Ya betul Harus melalui Discovery Dengan mencari Menemukan Ya itu Mungkin nambahnya Saya tertarik juga Dengan Ini bapak Karena ya Ipa Iya betul 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 Ya itu Nambahin aja Sedikit Ya betul Ya makasih Saya sering ketambahkan Bu ini Saya sering ketambahkan Bu Itu tadi Itu tadi Kebetulan Saya cobakan Itu Bu Saya cobakan Di siswa saya itu Tentang Masa Tentang Masa Bandul Ternyata Setelah Dilakukan Dilakukan Percobaan Siswa Ternyata Mendapatkan Bahwa Dengan Masa Yang Berbeda Itu Itu Akan Diperoleh Periode Yang Berbeda Nah ini Juga Harus Jadi Perhatian Guru Seteliti Mungkin Jadi Siswa saya itu Nah siswa saya itu Iya Begini Jadi siswa itu Ingin Membuktikan Bahwa Masa itu Memiliki Pengaruh Terhadap Periode Atau tidak Kan saya ingin Mencari itu Saya ingin mencari itu Ternyata Siswa saya Mendapatkan Bahwa Dengan Mengubah Masa Memang Benar Dia Mendapatkan Nilai Yang Berbeda Nah ini Kan Sebetulnya Sebetulnya Konsepnya Salah Tetapi Kenapa Siswa saya Mendapatkan Hal yang Seperti itu Karena Dia Terlalu Terburu-buru Dalam Menarik Kesimpulan Jadi Hanya Melakukan Percobaan Satu Dua Kali Dia Sudah Yakin Bahwa Ternyata Memang Seperti Itu Padahal Sebetulnya Tidak Boleh Langsung Serta Merta Satu Dua Kali Percobaan Sudah Menarik Kesimpulan Nah Disinilah Harus Kelihayaan Kita Bapak Ibu Sebagai Guru Karena Kadang Seperti Itu Tadi Betul Betul Baru Satu Kali Percobaan Oh Berbeda Dua Kali Percobaan Oh Berbeda Sudah Yakin Benar Berbeda Padahal Balangkali Hanya Dalam Faktor Mengamati Stop Wart Atau Mungkin Juga Terjadi Ketidaktelitian Dalam Melakukan Perhitungan Begitu Maksud saya Bu Eni Iya Memang Betul Tapi Kalau Saya Percobaan Saya Tidak Pernah Ada Berbeda Kalau Perubahan Masa Satu Kali Percobaan Tepat Asal Pada Saat Menghitungnya Misalnya Sepuluh Kali Berayun Habis Betul Sampai Titik Asalnya Satu Dua Anak Seperti Hitung Jadi Alhamdulillah Kalau Saya Memang Dengan Berubah Dengan Berubah Beban Jumlah Beban Atau Berubah Masa Tidak Ada Perbedaan Waktu Nah Disitu Kan Dari Pertanyaan Awal Masalah Apa Yang Mempengaruhi Terhadap Perbedaan Perubahan Periona Atau Frekuensi Nah Anak Memang Memprediksinya Atau Membuat Apa Namanya Hipotesanya Beban Ya Tapi Ternyata Setelah dilakukan Beban Tidak Artinya Masih Tidak Amplitudo Tidak Hanya Pajam Tali Yang Mempengaruhi Nah Disitu Siswa Baru Oh Begitu Ya Ya Ini Hasil Penghitungan Kamu Nah Mungkin Yang Tadi Bapak Basman Siswanya Berbeda Dalam Penambahan Beban Mungkin Itu Itu Kayaknya Tidak Tepat Di titik Awal Dan Akhirnya Kalau Saya Alhamdulillah Tidak 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 Untuk Buat Soalnya Pak Untuk Buat Soal Untuk Menjaring Miskonsepsi Oh Iya Yang Bapak Tanyakan Yang Mananya Untuk Menjaring Miskonsepsi Ini Kadang Sulit Untuk Buat Soal Soal Ininya Pak Iya Betul Pak Jadi Saya Punya Tips Kursus Untuk Membuat Soal Dalam Menjaring Miskonsepsi Itu Itu Paling Bagus Kalau Kita Hanya Menggunakan Soal Benar Salah Kita Hanya Menggunakan Soal Benar Salah Jadi Kalau Kita Walaupun Sebetulnya Soal Pilihan Ganda ABCD Juga Itu Tidak Salah Tetapi Paling Sederhananya Itu Adalah Soal Benar Salah Yang Kita Gunakan Jadi Hanya Benar Benar Kita Butuh Dua Jawaban Kita Atau Salah Nah Setelah Siswa Menetapkan Jawaban Benar Atau Salah Ini Baru Disertakan Disitu Dengan Tingkat Keyakinan Jadi Cara Mendeteksinya Gini Pak Bapak Bikin Soal Satu Tipenya Benar Salah Nah Setelah Itu Disertakan Juga Dekat Soal Itu Tingkat Keyakinan Siswa Itu Memilih Jawaban Memilih Jawaban Boleh Tingkatan Keyakinannya Cukup Tiga Saja Misalnya Sangat Yakin Kemudian Ragu-ragu Kemudian Sangat Tidak Yakin Cukup Itu Saja Tapi Kalau Misalnya Bapak Mengambil Sampai Lima Skala Juga Tidak Apa Kalau Saya Dulu Mengambil Lima Skala Jadi Saya Bisa Kategorikan Dia Berhadap Pada Level Yang Mana Nah Cara Mendeteksinya Gini Pak Sangat Mudah Setelah Sisa Menjawab Silahkan Lihat Jawabannya Benar Atau Salah Dulu Kalau Jawabannya Benar Kemudian Dia Yakin Benar Berarti Dia Kosek Konsep Pak Kalau Jawabannya Benar Tapi Dia Tidak Yakin Atau Dia Ragu-ragu Itu Artinya Anak Ini Tembak-tembak Jawaban Pak Ya Pak Ya Tembak-tembak Jawaban Artinya Dia Tidak Yakin Dengan Jawabannya Asal-asal Nenebak Saja Kebetulan Tidak Benar Berarti Anak Ini Hanya Sekedar Menebak Tetapi Jika Jawabannya Salah Dan Dia Yakin Berarti Ini Disebut Dengan Miskonsepsi Itu Pak Ya Karena Nyatanya Tak Salah Dan Sangat Yakin Dengan Jawabannya Bahwa Dia Benar Nah Disitu Sangat Mudahnya Tapi Kalau Jawabannya Salah Dan Dia Tidak Yakin Ya Berarti Dia Nebak Nebak Juga Pak Sama 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 Saya Sarankan Silahkan Bapak Bikin Soal Benar Salah Sama Sambil Disertakan Tingkat Keyakinan Siswa Itu Dalam Memilih Jawaban Yang Dimaksud Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iya Pak Selamat 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 Terakhir Ibu Ida Farida Apakah Bisa Bergabung Atau Mendengar Selamat Saya Ingin Bicara Langsung Dengan Pak Basman Atau Bagaimana Ibu Ida Farida Oke Kalau Tidak Saya Bacakan Saya Kurang Paham Dengan Pertanya Semoga Bapak Paham Pertanyaan Begini Pak Basman Pak Ada Masalah Yang Ditemukan Di Perlaksanaan Discoferi Inferit Banyak Mampu Aktif Semua Pertanyaan Pertama Pertanyaan Kedua Bagaimana Mengatasinya Karena Kadang Yang Saya Temukan Hanya Sebagian Saja Terus Konsepsi Dalam Materi Itu Apa Saja Pertanyaannya Itu Ada Pertanyaan Terakhir Iya Oke Baik Terima kasih Bu Pertanyaan Dari Bu Ida Ya Bu Ida Saya menangkap Dari Pertanyaannya Tadi Ada Tiga Poin Yang pertama Adalah Ada Masalah Yang ditemukan Pada Saat Apa Namanya Menerapkan Melalui Penajaran Discoferi Inquiry Ini Ya Memang Benar Bu Memang Benar Kita Kita Semua Paham Bahwa Sebetulnya Yang namanya Model Pemajaran Itu Ada Kelebihan Dan Ada Kelemahan Jadi Tidak Boleh Ada Satu Orang Mengklaim Pun Bahwa Model Ini Lebih Bagus Dari Model Yang Lain Itu Yang Perlu Kita Pahami Pertama Tidak Ada Satu Model Pun Yang Harus Diklaim Bahwa Ini Lebih Bagus Daripada Model Yang Ini Yang Ada Adalah Model Ini Cocok Tidak Dengan Materi Ini Nah Itu Jadi Ketika Misalkan Saya Mencoba Menerapkan Model Discovery Inquiry Pada Materi Yang Tidak Perlu Dilakukan Penyelidikan Tentu Itu Sangat Tidak Efektif Ibu Tetapi Kalau Misalkan Materinya Itu Memang Sangat Memungkinkan Untuk Siswa Kita Melakukan Percobaan Experiment Melakukan Penyelidikan Nah Ini Yang Sangat Cocok Beberapa Kelebihan Tadi Yang Saya Kemukakan Kelomahnya Juga Ada Pertama Discovery Inquiry Itu Sangat Kurang Efektif Jika Siswa Yang Belajar Itu Tidak Ada Minat Untuk Apa Namanya Dalam Melakukan Percobaan Dalam Melakukan Experiment Jadi Kita Ketakai Para Peserta Diri Kita Itu Bervariasi Dia Punya Gaya Belajar Ada Yang Suka Belajar Dengan Membaca Ada Yang Suka Belajar Dengan Mengandalkan Audio Ada Yang Suka Belajar Dengan Menggunakan Kinestetik Nah Tidak Semua Siswa Yang Kita Ajar Selamat Sebanyak Sekian Orang Itu Memiliki Jiwa Untuk Melakukan Percobaan Atau Eksperimen Nah Sehingga Ini Yang Saya Katakan Bahwa Masalah Yang Kita Temukan Itu Adalah Tidak Semua Mereka Memiliki Niat Untuk Mau Menjadi Seorang Ilmuwan Misalnya Tidak Semua Sisu Kita Punya Kecenderungan Untuk Menjadi Seorang Peneliti Misalnya Sehingga Ya Tentu Sisu Sisu Yang Seperti Itulah Yang Akan Menjadi Potensi Untuk Bisa Menganggu Temannya Atau Melakukan Semacam Ketidaksesuaian Dalam Pembelajaran Kemudian Kelemahan Yang Kedua Ibu Saya Menemukan Bahwa Discovery Inquiry Itu Memiliki Waktu Yang Relatif Lebih Lama Nah Ini Kesulitannya Jadi Ketika Ada Konsep Yang Kita Ajarkan Dan Ternyata Konsep Itu Cenderung Sifatnya Agak Agak Sulit Katakala Seperti Itu Maka Tentu Siswa Kita Membutuhkan Waktu Lebih Banyak Sementara Di sekolah Kan Kita Dibatasi Oleh Waktu Untuk IPA Itu Hanya Mungkin Dua Atau Tiga Jam Sehingga Untuk Menuntaskan Satu Konsep Saja Kadang Membutuhkan Waktu Yang Tidak Cukup Nah Fatalnya Adalah Ketika Habis Waktu Dan Siswa Belum Menemukan Konsep Yang Benar Nah Disitu Kita Punya Kesulitan Tersendiri Kemudian Masalah Yang Lain Adalah Discovery Inquiry Itu Sangat Tidak Efektif Kalau Jumlah Siswa Kita Itu Banyak Jadi Kalau Kita Mengajar Dalam Kondisi Kelas Yang Kelas Sikal Besar Yang Jumlahnya Sangat Relatif Banyak Dalam Satu Kelas Maka Bisa Dipastikan Itu Sangat Tidak Mendukung Karena Apa Namanya Siswa Kita Itu Kemungkinan Besar Hanya Lebih Banyak Main Main Ketimbang Dengan Melakukan Penyelidikan Penyelidikannya Itu Yang Kedua Bagaimana Mengatasi Kelemahan Kelemahan Seperti Itu Tadi Yang Saya Katakan Tentu Dalam Memberikan Pembelajaran Kita Melihat Kelemahannya Seperti Apa Jadi Katakanlah Misalkan Seperti Tadi Kita Menggunakan Waktu Yang Lama Berarti Guru Harus Pintar Bagaimana Mendesain Pembelajaran Supaya Benar-benar Waktu Yang Digunakan Itu Efektif Jadi Betul-betul Sintaks Sintaks Yang Dianjurkan Tadi Yang Setuju Langkah Itu Ya Benar-benar Guru Harus Bisa Mengoptimalkan Dan Mengefisien Kan Waktunya Jangan Sampai Ada Sintaks Yang Terlewatkan Sintaks Yang Sangat Penting Malah Menjadi Tidak Diikuti Itu Solusi Yang Pertama Terus Yang Kedua Ya Tentu Kita Berupaya Untuk Meminta Kepada Pemangku Kewijakan Ketika Ingin Mengajarkan Konsep Dengan Menggunakan Model Ini Ya Tentu Harus Supaya Siswanya Jangan Terlalu Banyak Dalam Kelas Itu Karena Itu Akan Sangat Tidak Efektif Terus Pertanyaan Ketiga Mungkin Tadi Saya Jelaskan Bu Ida Bahwa Beberapa Materi Dalam IPA Itu Yang Mengalami Konsep Itu Memang Sangat Banyak Dari 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 Listrik Banyak Dari Getaran Gelombang Juga Ada Beberapa Kalau Ibu Mau Nanti Saya Coba Share Saya Punya File Setelah Saya Berikan Identifikasi Ada Sekitar 20 Poin Dalam Buku Saya Ini Yang Sangat Rentang Siswa Kami Yang Kami Temukan Itu Mengalami Miss Konsep Demikian Bu Ida Terima Kasih Tertanya Sudah Selesai Artinya Sudah Selesai Pak Waktunya Sudah Menjelang Pukul 10 Malam Gatau Kalau Dari Pada 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 Pengajaran Jika Injur Injur Sebenarnya Maksim Mengatasi Mis Konfeksi IPA Berdasarkan Pengenian Yang Pak Doktor Basma Tumpo Lakukan Pada Ibu Semuanya Terima Kasi Kepada Doktor Basma Tumpo Kata Pesan Tanya N I Ini Tanya Dior Semoga Keputakan Penjaraan Bagi kita Para Buru Kemudian Terima kasih Juga Keputakan Lainnya Mohon maaf Tadi Terjadi Kesalahan Teknik Beberapa Kali Dari Suara Audio Yang Yang Simbul Penelam Keputakan Saya Iri Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wa 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 Lainnya Bagi Tanya Bebas Terima Terima Kasi Banyak Ya Mohon Iji Dulu Saya Kembali Temui Dulu Tamu Saya Assalamualaikum Wa 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 Linknya Pak Linknya Pak Basman Nanti Pak Kita Tinggal Pak Kita Tuk Halo Pak TM Pak TM Malem Pak TM Halo Bo Juh Ijin Ya Jangan Jangan Kakak Jangan 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 Pak Ih Pak Ih Kakak Gakboleh Gakboleh keluar Gue dari tadi aja jagain Roomnya kok Keluar Keluar Apa Ya Sorry Pak Maaf Maaf Udah boleh minum kan Ya tadi nahan-nahan Iya Iya Mbak Mbak Bukut Iya Mongkong Mbak Gue pada diem sih Ini kan udah Cinta yang jawab Kenapa Pada diem Gue Gue Nih Nih S Sugar